Bahaya konten prank Gali Los teriaki pengendara motor begal, ini kisah pria tewas dibakar karena diteriaki maling ampli masjid. Konten kreator TikTok Gali Los dihujat. Ia dianggap membahayakan karena meneriaki orang dengan sebutan begal. Gali Los viral di media sosial karena konten pranknya. Sayangnya bukan karena prestasi atau menghibur, melainkan konten TikTok yang berbahaya. Video Gali Los salah satunya dibagikan ulang oleh akun AdPai garis bawah C1 di Xat atau Twitter. Dalam video viral yang dipantau kilat.com, Gali Los mencoba ngeprank seorang pengendara motor yang sedang duduk di pinggir jalan. Gali awalnya pura-pura mau merebut motor milik orang tersebut. Namun si pemilik motor mencoba kabur. Merasa prank belum berhasil, Gali Los kemudian meneriaki pemotor tersebut sebagai begal. Alhasil pihak keamanan dan warga sekitar mendatangi Gali dan korban pranknya. Sempat terjadi cekcok, tapi Gali Los kemudian mengaku kalau ia cuma sedang membuat konten TikTok. Aksi Gali Los yang dulu sempat viral karena meme apaan tuh ini dihujat netizen. Beberapa mengingatkan kembali dengan kasus Muhammad Al-Zahra, pria yang dibakar hidup-hidup karena diteriaki maling amplifier masjid. Aksi warga main hakim sendiri itu terjadi pada selasa tanggal 1 Agustus tahun 2017 silam. Muhammad Al-Zahra dituduh maling amplifier di daerah Babelan, Bekasi. Korban dianyaya warga sampai dibakar hidup-hidup sampai tewas. Belakangan diketahui, Muhammad Al-Zahra tidak mencuri. Ia difitnah diteriaki maling ampli. Tragisnya lagi, Muhammad Al-Zahra meninggalkan Siti Zubaidah, istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Menteri Sosial kala itu, Khofifa Indar Parawansa dengan tegas mengutuk aksi main hakim sendiri. Ia juga berharap masyarakat mengedepankan asas peraduga tak bersalah. Menempatkan asas peraduga tidak bersalah tetap harus diberlakukan kepada seluruh warga bangsa. Katanya dikutip kilat.com dari video lawas di Youtube Kompas TV yang tayang tanggal 6 Agustus tahun 2017. Sehingga tidak terjadi lagi penghakiman seperti yang di Bekasi, imbuhnya. Terima kasih.